Halo semuanya, di video kali ini aku mau merekomendasikan beberapa buku, lebih tepatnya Creepy Books That Give Me Chills When I Read It. Jadi ini adalah tema dari posting bareng Booktube ID di bulan Oktober 2021 ini. Dan karena masih suasana Halloween, di daftar buku-buku ini pun akan ada beberapa buku thriller, horror. Tapi nggak cuma itu, aku juga bakal nyebutin beberapa buku yang genre-nya romance. Tapi creepy dan menyeramkan. Jadi langsung aja ke daftar bukunya. Buku pertama adalah Pet Sematary karya Stephen King. Buku ini adalah buku keduanya Om Stephen King yang aku baca, yang pertama adalah Carrie. Tapi kalau Carrie jujur aja aku nggak terlalu merasa serem, tapi kalau baca Pet Sematary ini, it really really gave me chills when I read it. Dan aku nggak berencana untuk baca ulang, karena ada beberapa adegan yang menurut aku tuh sangat-sangat-sangat disturbing. Apalagi kalau kalian adalah orang tua muda yang punya anak balita. Jadi singkatnya, Pet Sematary ini mengisahkan tentang satu keluarga. Keluarga dokter Louis Creed, dia pindah bersama istrinya dan dua orang anaknya ke suatu desa. Dan di rumah barunya itu, di belakang rumah barunya ada kayak hutan kecil. Dan di hutan itu ada kuburan hewan-hewan peliharaan anak-anak yang meninggal di kota kecil itu. Sampai titik itu, ceritanya sih sebenarnya masih biasa aja. Tapi keanehan demi keanehan mulai menghantui keluarga Creed. Ada satu adegan yang menurutku sangat-sangat disturbing di sini. Jadi ada seorang anak kecil yang meninggal dengan cara yang mengenaskan, sampai jenazahnya itu kayak nggak berbentuk lagi, udah kayak hampir hancur gitu. Dan di pemakaman si anak itu, waktu mereka semua lagi berkumpul di rumah duka, peti mati anak itu terguling. Dan di kata-kata novelnya ya, jadi peti mati terguling, tutupnya terbuka, dan tampaklah sesuatu yang bentuknya seperti tangan terlihat dari dalam peti itu. Dan di situ aku bener-bener merinding banget. So that's it, Pat Symmetry, Stephen King. Kalau kalian mau buku yang creepy, buku yang gives you chills, you must read that one book. Sebelum aku lanjut, aku mau ngingetin kalian untuk like video ini, kalau kalian suka, dan subscribe juga ke channel aku. Dan nyalakan notifikasi bell-nya, supaya YouTube bisa ngasih tau kalian setiap kali aku rekam dan upload video baru. Buku kedua adalah buku yang udah sering banget aku sebut, aku malah bikin dua video tentang buku ini, yaitu Holy Mother, karya Akiyoshi Rikako. Holy Mother ini adalah novel thriller, yang dibuka dengan kasus pembunuhan seorang anak Balita, dan diduga Balita ini diperkosa setelah dibunuh. Di kota kecil itu tinggallah seorang wanita bernama Honami, dan Honami ini tinggal bersama anak kecil berusia 4 tahun yang masih TK, yaitu Kaoru. Dan kasus pembunuhan itu membuat Honami betul-betul menguatirkan keselamatan putri satu-satunya. Selain memiliki twist yang nggak terduga, salah satu twist paling gila yang pernah aku baca di Holy Mother ini ada beberapa bagian yang menurut aku creepy dan sangat-sangat disturbing saat penulis menjelaskan bagaimana korban itu dibunuh. Jadi ada dua korban anak kecil di buku ini, dan masing-masing kejadian pembunuhannya itu diceritakan dengan cukup jelas, dan bagaimana kondisi jenazah ditemukan pun digambarkan dengan cukup grafik menurut aku. Jadi aku agak kaget sih baca buku ini waktu pertama kali. Karena ini karya Akyo Shirikako pertama yang aku baca, novel thriller Jepang pertama yang aku baca, dan buku Jepang pertama yang aku baca selain komik. Lanjut, buku ketiga adalah sebuah buku bergenre romance sebenarnya, dan kayaknya udah cukup terkenal buku ini. Aku sering ngeliat orang-orang di Instagram dan di TikTok ngebahas buku ini, yaitu It Ends With Us by Cullen Hoover. Ini sebenarnya ceritanya romance banget, tapi menurut aku tetap ada bagian yang creepy dan bikin aku merinding, karena novel ini banyak menceritakan tentang kekerasan dalam pacaran, dan kekerasan dalam rumah tangga. Nggak hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Dan dulu waktu baca buku ini, aku nggak hanya baca e-booknya, tapi aku juga ngedengerin audiobooknya, dan sialnya aku membaca bagian yang creepy dan disturbing itu waktu aku lagi dengerin audiobook. Jadi ada sebuah adegan kekerasan yang menurut aku sangat-sangat sakit banget lah pokoknya, yang kekerasan yang dilakukan pada seorang wanita oleh suaminya sendiri. It was very sick, it was very disturbing, I don't have any other words to describe it, dan ngedengerin semua itu lewat audiobook tuh bener-bener, waktu itu bener-bener bikin bulu kuduk aku, dan aku pun sampai hampir meneteskan air mata di tempat kerja gara-gara adegan itu. Buat kalian yang masih takut-takut untuk baca horror karena takut terlalu menyeramkan, kalian bisa baca buku romance satu ini. Karena horror itu nggak selalu datang dari makhluk-makhluk yang nggak bernyawa kayak hantu. Justru kadang horror paling mengerikan itu datang dari orang terdekat kita sendiri. Buku keempat, kayaknya ini romance. But no, it's too sick to be called romance. Apa ya? Mungkin contemporary fiction, judulnya My Dark Vanessa. Ini buku adalah buku yang sangat-sangat kontroversial, dan seperti yang udah aku bilang, buku ini sebenarnya kental unsur romansnya, tapi nggak bisa dibilang romance juga, karena kisah cinta yang terjadi di buku ini adalah kisah cinta antara Vanessa yang waktu di awal cerita itu masih berusia 15 atau 16 tahun dengan guru bahasa Inggrisnya yang bernama Mr. Jacob Strain, yang di awal cerita itu waktu Vanessa umurnya 15-16 tahun, dia umurnya udah 42 tahun. So it is not love, it's grooming, and it's abusive, and it's child abuse. Aku pernah bahas buku ini bareng booktuber Yayang, dan di situ aku bilang kalau buku ini benar-benar bikin aku sakit kepala. Bayangin aja, om-om umur 42 tahun dengan anak SMA, waktu itu bahkan si Vanessa ini masih kelas 1 SMA, perlakuan Jacob Strain ke Vanessa itu benar-benar manipulatif, bikin gemes, dan ada satu adegan yang sangat disturbing menurut aku. Jadi ada adegan di mana Jacob Strain ini ngajak Vanessa ke rumahnya untuk nginep bareng. Vanessa ini waktu di SMA itu nggak tinggal sama orang tuanya, karena SMA-nya Vanessa ini adalah sekolah asrama. Dan Vanessa ini mau sih, tapi dia tuh takut, karena dia itu mungkin secara fisik belum siap untuk berhubungan seks dengan Jacob Strain. Terus Jacob Strain-nya bilang gini ke Vanessa, kasarnya ya, kamu nggak usah takut, kamu datang ke rumahku aja, kamu kabur dari asrama jam segini-jam segini, datang ke rumahku, dan kalau kamu nanti nggak nyaman di sana, kita bisa nonton, kita bisa cuddling, kita bisa have fun berdua, tanpa harus melibatkan aktivitas seksual. Kurang lebih kayak gitu sih kata-katanya. Nah, begitu Vanessa udah datang ke rumah Jacob Strain, di situ malah si Mr. Jacob Strain-nya bilang, masa sih kita cuma nonton aja, udah yuk kita langsung ke kamar, Nah, terus di kamar tidur itu, oh shit, it's too disturbing, I don't think I can tell you about this. Intinya, di kamar itu, Jacob Strain bener-bener manipulatif ke Vanessa, sampai akhirnya they had sex. And in the end, Vanessa thinks that her first intercourse with Mr. Jacob Strain is consensual, and it really, really make me sick. Ini juga adalah buku yang gak akan aku baca untuk kedua kalinya, karena terlalu sakit. Tapi kalau kalian penasaran, you can give it a try. Buku kelima adalah buku karya Colin Hoover juga, yang pernah aku bahas di channel YouTube ini, aku pernah bikin review and rant-nya, yaitu Verity. Verity ini adalah sebuah romance slash thriller, menceritakan tentang seorang penulis biasa-biasa aja yang bernama Lowen. Nah, suatu hari si Lowen ini diajak oleh seorang pria bernama Jeremy, untuk meneruskan karya istrinya Jeremy, yang waktu itu gak bisa menulis lagi karena mengalami kecelakaan, dan jadi invalid. Istrinya Jeremy adalah Verity, yang namanya dijadikan judul novel ini. Lowen pun tinggal di rumah Jeremy dan Verity, untuk meneliti manuskrip-manuskrip tulisan-tulisan Verity di masa lalu, dan di situ Lowen menemukan satu manuskrip punya Verity, yang dituliskan di situ oleh Verity sebagai kisah nyata. Mulai dari Verity ketemu sama Jeremy, gimana akhirnya mereka berdua jatuh cinta, gimana akhirnya Verity hamil dan melahirkan, dan manuskrip itu dipenuhi hal-hal yang sangat-sangat disturbing dari pemikirannya Verity, dan hal-hal disturbing yang dilakukan Verity ke ketiga anaknya. Sebagai seorang ibu, aku merinding juga baca novel ini. Dan meskipun Verity itu mengalami kecelakaan, terus dia jadi tiduran terus di tempat tidur, nggak bisa gerak, nggak bisa bicara, nggak bisa ngapa-ngapain, dan harus dirawat oleh suster setiap harinya, Lowen merasa di rumah itu dia dihantui sosok Verity, dan itu yang menambah ketegangan, yang menambah suspense di dalam buku satu ini. Kalau kalian suka thriller, suka romans, wajib baca buku satu ini. Meskipun lagi-lagi aku sih nggak mau baca buku ini untuk dua kalinya, karena itu ada beberapa hal yang menurut aku disturbing. But if you love disturbing books, you really-really have to read all the books in this video. Kalau daftar buku-buku yang aku sebut di video ini kayaknya terlalu horror, terlalu disturbing, terlalu creepy untuk kalian, kalian bisa cek postingan aku yang ini tentang buku-buku horror untuk pemula yang nggak terlalu nyeremin, yang menurut aku malah cukup menyenangkan untuk dibaca. See you there! Bye-bye! Bye-bye! Terima kasih.